Jilajap terkini, hari jadi, Kaupaten Jilacap ke-167, 15 anak dihitan dengan model metode modern di Kecamatan Adipala. Asisten Wijaya berharap anak berguna bagi bangsa. Like, subscribe, share, dan komen. Rangkaian hari jadi, Kaupaten Jilacap 167, Asisten 2, Dr. Nes M. Wijaya membuka secara langsung mewakili PJ Bupati Jilacap hadir pejabat di Lungan Pemerintah Kaupaten Jilacap, Ketua Basnas, Tokoh Masyarakat Kepala Desa di Kecamatan Adipala, Eklusif Jurnal Media. Asisten 2, Dr. Nes M. Wijaya berharap anak-anak yang dihitan dapat menjadi anak yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Sebenarnya, anak-anak yang akan dihitan, saya berharap agar ngasih sepat serbuk, sehingga dapat segera bersekolah kembali. Jadilah anak yang soleh saat beribadah, serta serah biasa berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Selanjutnya, usahkan dengan pembelian santunan dan pembagian berbaga gratis, saya ucapkan selamat kepada para putri kematuan. Semoga yang dihidupkan pada hari ini dapat dimanfaatkan dan berlaksana hari jadi di Kecamatan Jilacap. Kecamatan Masal di delapan tempat dan hari ini, selasa 28 Februari 2023, bantuan untuk anak yatim pakir miskin dilaksanakan di Kecamatan Adipala. Sementara itu, Kecamatan Adipala melakukan doorpress untuk yang bisa membaca Pancasila, itu sisi jurnal media. Terima kasih. berobatnya 160 perubatan dari pasnas pada saat itu ada event sekarang sudah empat kecamatan terima kasih kepada semua pihak atas terlaksananya hitanan masal hari jadi Kabupaten Cilacap 167 sementara itu Teguh dari Puskesmas mengatakan model hitan untuk hari jadi adalah model modern eklusif jurnal media terima kasih kepada teman-teman tentunya benda-benda dari Cilacap untuk bantuannya hingga kegiatan pelayanan pada kesempatan ini kita 14 orang kemudian juga pemberian bantuan kepada lansia dan juga naryatin piatu serta kepada pengusaha dari Basta sudah matang semangun semoga berikah untuk kita semua dan tentunya harapan kita ulang tahun di Cilacap yang terima kasih tambah sukses tambah percaya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jaman dan cepat sembuh dan minimal perdaraan kalau jaman mas, lo mau mencoba apa sih? eh.. paling mau dedikasi hahaha itu mau dedikasi, kalau lampu itu lebih baik kan? oh iya, sudah jaman bulu kan biasanya cuma dikotong rata sehingga dirapikan lagi iya, tapi kalau yang sekarang sudah bergurus-gurus sudah dikotongnya maksimal, lebih rapi ada yang spiral, ada yang tambah? iya, kadang-kadang ada yang menggunakan klaim ya terus menggunakan apa? eh.. awal-awal dan cepat tapi sebenarnya tujuan kuna adalah untuk kesucian untuk bersiap dan untuk bersihatan iya, 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 iya selamat menikmati like, subscribe, share dan komen